Ya, Saudara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Barat pada tahun 2024 ini mendapat kuota sebanyak 166 orang untuk calon jemaah haji reguler, lansia sebanyak 12 orang, dan cadangan 38 orang. Ada pun dari para calon jemaah ini juga telah menjalani sejumlah tahapan untuk keberangkatan, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pengecekan biometrik, hingga pembuatan paspor. Ada pun dari para calon jemaah haji ini juga telah menjalani sejumlah tahapan untuk keberangkatan, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pengecekan biometrik, hingga pembuatan paspor. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Barat, Mulyono, mengatakan bahwa setelah melaksanakan sejumlah tahapan tersebut, untuk calon jemaah haji saat ini sudah memasuki tahapan pelunasan tahap pertama, biaya ibadah haji, hingga batas waktu tanggal 12 Februari tahun 2024 mendatang. Saat ini calon jemaah haji Kabupaten Kota Waringin Barat sedang memasuki pada tahap ini, tahap pelunasan biaya ibadah haji, yaitu nanti batasnya sampai tanggal 12 Februari, sampai kemudian nanti dibuka tahap kedua untuk mereka yang kota-kota tambahan. Karena memang masih ada jemaah yang berada di luar kota yang sampai sekarang belum kembali ke Pangkalan Bun. Nantinya mereka tinggal di luar kota Pangkalan Bun, tetapi mereka akan ikut jemaah di Pangkalan Bun. Nah, kita tunggu sampai nanti batas tanggal. Sementara itu setelah tahapan pertama selesai dilaksanakan, tahap kedua pelunasan ibadah haji kembali akan dibuka yang rencananya akan dimulai pada tanggal 20 Februari, sampai dengan tanggal 8 Maret tahun 2024. Dari Pangkalan Bun, Kebupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sugi Cahwan, I News, melaporkan.